Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Syedina Muhammad Do'alali Syedina Muhammad Ijin bertanya Bu ya Tentang aurat wanita Bu ya Aurat wanita yang boleh dibukakan Tadi muka sama telapak tangan Tapi Alangkah mulianya kalau wanita itu Menggunakan sadar Karena menurut saya juga Muka wanita itu sangat Rawan ya dilihat Oleh seorang laki-laki Karena laki-laki juga akan melihat Akan menarik dengan melihat Wajah seseorang itu Lebih menarik Tapi kenapa muka menjadi sunah Sedangkan kaki yang jadi masalah Itu kaki Bu ya Saya sering melihat Orang berkeliaran tidak pakai kaos kaki Terus kadang saya juga melihat Bu ya Orang bercadar tapi tidak pakai kaos kaki Kemudian saya juga kesulitan Bu ya Ketika di rumah Ketika ada tamu gitu Bu ya Belak-balik ke belakang Masa harus pakai kaos kaki gitu Bu ya Itu yang saya Jadi masalah sampai sekarang Bu ya Bagaimana ini solusinya bagi wanita gitu Itu saja Bu ya dari saya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aurat Boleh dibuka Duhuran wabatan Jadi tidak usah ditutup boleh Biasanya kalau ada orang membuat Dikasih pengikat ini adalah untuk Ininya tidak turun Bukan untuk menutup Punggung telapak tangan Jangan terseksa dengan Ustadz yang salah faham Dalam hal ini Harus ditutup ujungnya Gimana ada baju sebelahan begini Ini bajunya robot itu Yang nongol kesini begitu ya Baju ya disini Kalau disini adalah kain Jadi dhuran wabatan Boleh bertenang boleh dibuka Ini boleh dibuka Dalam solat Dalam solat ini gambarannya Tidak ada laki-laki ya Tenang dulu Ini bukan di depan laki-laki Ngomong di depan solat Di depan Allah Apalagi tadi balik ke majelis solatnya Di kamar yang sepira Kemudian wajah Kalau laki-laki adalah Antara pusat dengan lutut Ini adalah kewajiban Kalau masalah estetika Keindahan ya Ya lain lagi Masa nanti seorang khotib Pakai kolor Yang penting lutut dengan pusat Ketutup ya gila Sakit dia itu Ini masalah bicara urat Makanya bicara urat itu Sangat sederhana Ini adalah batasan kewajiban Bukan berarti kita harus Kayak begitu Nanti laki-laki ini Dengarlah uratnya Laki-laki Di dalam solat Di luar solat adalah Antara pusat dengan lutut Besok khotib di masjid agung Adalah pakai kolor Yang penting Pusat sama lutut Ketutup Kalau ini di dalam kitab fikir Anda ini ngantuk Kalau mau ke masjid Tutup Yang rapi Yang cantik Yang indah Anda pakai rida Pakai kopiah Kalau imamah Kalau tidak ya kopiah Ini kan keindahan Perempuan juga begitu Perempuan pun juga Dalam dua kutub ekstrim Ya nanti pada akhirnya Jangan sampai Anda solat juga asal saja Tapi ketahui lah Waktu Anda melakukan solat Tidak harus pakai Mekena yang resmi itu Tapi Anda cukup Membiasakan dengan Baju-baju Tidaknya baju Anda Sudah Anda desain Kalau Anda ingin solat Seketika itu juga bisa Cukup badu solehah Begini Waktu minum Yang penting Telapak Apa yang penting Wajah ini Pas menutup Rambut Batas rambut Kemudian Biasanya ini Lebih terbuka Tinggal ditarik sedikit Anda sudah pakai Baju biasa Tidak harus pakai Mekena Sebab ada yang mengatakan Kalau pakai Mekena tidak sah Subhanallah Mekenanya itu Mekena tahun 80 Warnanya tidak karu-karuan Jahit 16 jahitan Sudah panasnya Tidak kira-kira Bagaimana khusuk Nah solat Ya Jadi ada Mekena Kemudian Itu aurat Di dalam solat Di luar solat Yang ditanyakan Kemudian Yang kedua dulu dah Aurat Naudor Mungkin di luar solat dulu Oke lah Ada pun di luar solat Sama Laki-laki Yang wajib Anda tutup Bukan yang tidak boleh dilihat Yang wajib Anda tutup Sebagai kaum laki-laki Adalah Di saat Anda ketemu manusia Yang wajib Kalau Anda hidup sendiri Lain cerita Tidak pakai baju Misalnya Makroh saja Kalau Anda orang di hamam Di toilet Buang Lepas baju Makroh saja Tidak Nah Di saat ketemu dengan manusia Biarpun itu Anakmu sendiri Kecuali istri Suami istri Tidak pakai aurat-auratan Bebas Tapi di kamar saja Ya Di saat ketemu orang Antara pusat dengan lutut Itu juga sama Harus ada etikanya dong Masa ketemu Pak Presiden Gubernur pakai kolor Anda ini berlebihan Nah ini ada adab semuanya Tadi kita sebut dalam Muqaddimah Tapi seorang perempuan Auratnya perempuan Kita harus adil Jujur Menyampaikan pesan ulama Fatwa ulama adalah Sanjungan Terhadap perempuan Memang pendapat pertama Adalah sanjungan dahsyat Kepada perempuan Bahwa Aurat perempuan Sekucur tubuhnya Maka pendapat yang pertama Dikukuhkan Di dalam Mathab kita syafi'i Khususnya Apalagi mathab lain juga Sekucur tubuhmu Harus ditutup Di depan kaum laki-laki Yang bukan mahrum Laki-laki Ajinabi Sekucur tubuhmu Mendapat yang pertama Maka ini adalah Pendapat pertama Memang penghargaan tinggi Bahwasannya Di dalam dirimu Mengada daya goda Seperti yang bertanya tadi Godaan muka adalah Lebih dahsyat dari Yang lainnya Ya mungkin Perasaan anda sebagai Seorang perempuan Tapi bagi laki-laki Enggak muka tok Yang menggoda Semuanya Betis juga menggoda Nah Tapi kalau sudah Laki-laki Jelalatan itu Jalang Orang sudah pakai Cadar Ini sudah dihayalkan Melihat matanya Oh lentik banget Jangan-jangan Wah ini cantik Ini bisa saja Begitu Makanya menjadi masalah Ini babnya beda Yang penting Ini bukan masalah Anda dilihat Atau tidak dilihat Anda Punya kewajiban Untuk menutup Sekucur tubuh anda Ini pendapat Yang dikukuhkan Pendapat kedua Menutup Wajah Cadar Hanya sekedar Sunnah Tapi selain itu Wajah dan telapat tangan Wajib Nah pendapat kedua ini Sahaja kita hadirkan Pendapat ulama Maksudnya anda Jangan terlalu kaku Harus mengatakan Bercadar Maka ini adalah Nasihat Bukatan Buat anda Yang tidak Bercadar Itu jangan Alergi Dengan orang Bercadar Karena dia mengambil Yang lebih sempurna Anda tidak boleh Merendahkan Orang yang Bercadar Anda tidak boleh Wah apa-apaan itu Tidak Ya pun Maka ada Sekelompok Di kampung mana Perempuan nakal Pakai cadar Semuanya Jangan disalahkan Cadarnya Dia orang yang Menggunakan cadar Untuk kenakalan mereka Atau ada Kelompok akidah Yang sesat Misalnya Pakai cadar Semuanya Ya jangan Salahkan cadarnya Itu yang Yang salah Yang pakai Orangnya Jadi Jadi anda Yang tidak Berjadar Jangan mencaci Yang berjadar Apalagi Ini yang Berjadar pun Juga demikian Anda jangan Mencaci Yang tidak Berjadar Lalu Sombong Apaan itu Selagi ulama Mengatakan Ada kok Diizinkan Para ulama Membuka Wajahnya Tentunya Wajah itu Sendiri harus Jaga Agar tidak Dengan Dandanan Yang Dandanan Yang menunjukkan Kalau dia Tabaruj Tabaruj Itu mungkin Sederahnya Menor Buat pusing Cermin Cermin Cerminnya pusing Apaan Cermin Orang Jadi Kalau Wajar Saja Makanya Nanti Kalau kita Hubungkan Dengan Hadis Yang lain Perempuan Yang memang Membuka Wajahnya Tetap Harus Dia menjaga Kehormatannya Baik Kemudian Untuk telapak Kaki Di dalam Solat Memang harus Ditutup Tidak Boleh Kebuka Dari Atas Dari Kiri Kanan Kalau Dari Bawah Tidak Apa-apa Misalnya Ada di Atas Kelihatan Dari Bawah Ini Anda tetap Sah Solat Ya Walaupun Kita Laki-laki Tidak Boleh Lihat Ini Babnya Beda Ini Bab Wajibnya Anda Menutup Nah Kemudian Urusan Kaki Di Luar Solat Di Luar Solat Urusan Kaki Di Luar Susah Dengan Dengan Kaos Kaki Maka Di Saat Susah Dengan Kaos Kaki Anda Bisa Melepas Kaos Kaki Tapi Di Saat Anda Menduga Bahasanya Nanti Bakal Kumpria Melihatku Anda Pakai Kaos Kaki Lagi Bukan Itu Orang Pelinpan Menyesuaikan Keadaan Musim Hujan Germis Becek Musim Dingin Pak Kokas Kaki Lembab Masuk Angin Nanti Ya Tapi Pakai Sepatu Tidak Bapak Bagus Jadi Disesuaikan Saja Jelas Telapak Kaki Ada Sebaikan Para Imam Mengatakan Kaki Adalah Bukan Termasuk Bagian Aurat Sehingga Boleh Terlihat Biarpun Itu Bukan Pendapat Yang Dikukuhkan Tapi Di Hari Ini Sudah Sangat Luar Biasa Jika Saudari Kita Cukup Menutup Aurat Biarpun Masih Terbuka Wajah Dan Telapak Kakinya Serata Telapak Tangannya Di Hadapan Kita Adalah Saudari Kita Yang Perlu Kita Doakan Perlu Kita Sayang Kita Cintai Saudari Kita Yang Dia Itu Adalah Jalan Jakar Jalan Pakai Baju Tidur Itu Yang Perlu Dikasihani Atau Seharusnya Baju Di Kamar Mandi Dipakai Baju Ke Pasar Sehingga Baju Pakai Celana Pendek Ini Kan Yang Perlu Didoakan Saudari Saudariku Yang Mendengar Suara Belajar Menutup Aurat Karena Allah Jangan Merendahkan Pakai Cadar Merendahkan Orang Yang Tidak Pakai Cadar Bahkan Pakai Cadar Pun Anda Tidak Boleh Merendahkan Orang Yang Belum Menutup Aurat Yang Pakai Celana Pendek Sekalipun Anda Boleh Merendahkan Bukan Budaya Bukan Ajaran Nabi Tolong Hei Yang Cadar Jangan Anda Merendahkan Saudara Saudari Yang Belum Pakai Cadar Bisa Saja Dia Menangis Atau Saudari Yang Belum Menutup Aurat Yang Masih Muka Sebagian Badannya Dia Sebenarnya Menangis Hanya Belum Bisa Saja Anda Yang Tidak Pakai Cadar Jangan Rendahkan Mereka Sebab Kalau Anda Merendahkan Berarti Yang Kotor Hati Anda Apalagi Anda Yang Tidak Pakai Cadar Apalagi Anda Yang Sudah Tidak Menutup Aurat Merendahkan Yang Bercadar Dengan Bahasa Congkaknya Yang Mendingkan Hati Innalillah Berarti Siti Aisyah Hatinya Busuk Siti Fatimah Ulama Unisolehah Yang Pakai Cadar Hatinya Busuk Semuanya Ada Sudah Tidak Pakai Cadar Tidak Pakai Menutup Aurat Buka Kerudung Dan Sebagainya Pakai Bahasa Congkak Yang Pentingkan Hatinya Maksudnya Apa Ente Ini Jelek Yang Mending Saya Ini Loh Tidak Pakai Kerudung Tapi Hati Bagus Ini Kan Bahaya Kecongkaan Yang Tersembunyi Yang Pakai Cadar Tidak Boleh Merendahkan Yang Tidak Pakai Cadar Bahkan Yang Belum Menutup Aurat Apalagi Anda Yang Belum Menutup Aurat Insap Itu Saja Tapi Jangan Sok Lalu Berkata Yang Penting Hati 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 Masya Allah Hati Ente Kayak Siapa Ente Sadar Jangan Kalau memang Dia hatinya bersih Tidak Bisa Ngomong Begitu Oh Iya Yang Penting Hati Maknanya Apa Kalau Memang Saya Belum Pakai Cadar Paling Tidak Saya Tidak Boleh Merendahkan Orang Mencaci Orang Sudah Tidak Menutup Aurat Tidak Merendahkan Yang Penting Hati Dikalun Lanjutkan Tidak Perlu Pakai Begini Begini Kalau Bandingannya Adalah Mana Yang Lebih Bagus Hatinya Pendengki Tapi Pakai Cadar Atau Tidak Pakai Cadar Hatinya Pendengki Menutup Pakai Hatinya Pendengki Pakai Cadar Atau Pakai Baju Selana Pendek Tapi Dia Baik Hati Ini Perbandingan Tidak Sehat Perbandingannya Begitu Kalau Anda Bisa Membandingkan Gimana Jika Ada Orang Pakai Cadar Hatinya Busuk Dibanding Dengan Yang Pakai Cadar Hatinya Bersih Gitu Dong Sama Itu Pakai Kartok Pendek Perempuan Celana Pendek Mana Lebih Bagus Dia Pakai Celana Pendek Tapi Hatinya Adalah Bagus Sama Celana Pendek Hatinya Busuk Itu Perbandingannya Sehat Kalau Ada Orang Gimana Celana Pendek Tapi Baik Hati Tidak Pernah Prasangka Buruk Dan Sebagainya Tapi Pakai Cadar Hatinya Busuk Jawabannya Adalah Semoga Yang Pakai Cadar Hatinya Busuk Berkat Cadarnya Hatinya Besok Bersih Semoga Yang Kartokan Pendek Itu Celana Pendek Itu Yang Sudah Baik Hati Itu Semoga Dengan Kebaikan Hatinya Besok Sadar Pakai Baju Yang Menutup Aurat Itu Jangan Merendahkan Ini Kok Kaya Merendahkan Yang Serem Banget Orang Itu Kalau Anda Pernah Mendengar Doakan Karena Dia Di Saat Ngomong Begitu Tidak Sadar Bahasanya Dia Sudah Kotor Hati Karena Merendahkan Yang Lain Yang Allah